Ada apa dibalik keputusan menduetkan Anies Muhaymin yang prosesnya hanya 3 hari sementara Partai Demokrat menuding ada dalang atau mastermind dibalik deklarasi Anies Baswedan dan Muhaymin Iskadar. Siapa yang dimaksud mastermind itu? Dan apa langkah Demokrat setelah tidak lagi mendukung Anies Baswedan? Kami akan membahasnya bersama Sekjen Partai Nasdem, Hermawit Taslim dan pengamat komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Ahmad. Rizka, malam Bung Hermawi. Selamat malam, akhirnya ketemu lagi Bung Hermawi nih spesialnya karena sudah beberapa hari kemarin tampaknya belum mau ngomong di depan media. Ya memang kita buat begitu supaya lebih tenang. Nah sekarang kan udah tenang, pertanyaannya gini, setahun pacarannya sama Demokrat bahkan katanya sudah ada surat lamaran dari Mas Anies ke Mas Ahaye untuk jadi pasangan eh ijab kabulnya sama Muhaymin Iskandar, sama Gus Imin. Ceritanya gimana? Betul ada mastermind perjodohan politik ini? Ya pertama saya mau tegaskan dulu yang satu tahun itu Nasdem. 3 Oktober 2022. Kalau Pak Partai Demokrat kan ikut kemudian ya sekitar beberapa bulan terakhir baru deklarasi. Tentang mastermind mungkin baik kalau ditanya kepada Pak SBY supaya tidak saling tuding. tetapi saya kira di Indonesia ini nanti Pak Ahmad bisa memberi komentar Nasdem salah satu partai yang berdaulat penuh atas dirinya. Tidak ada yang bisa atur kami. Kita lihat perjalanan-perjalanan kepemimpinan Pak Surya Pahlo. Yakinlah Nasdem itu mengambil keputusan atas pertimbangan internal. Kita bukan tipe partai politik yang ya yang diikat di pinggir pelabuhan lalu besok disuruh ke sana, gagal disuruh ke sini. Itu bukan level Nasdem. Apa yang terjadi kemarin itu sebuah keniscayaan. Karena dalam piagam-pihagam kerjasama partai politik memang Pak Anies kan diberi kebebasan untuk memilih untuk memilih Cawapres dengan kriteria-kriteria yang kita sudah sebutkan. Dan kalau oleh Pak Anies itu dianggap Cak Imin sebagai yang paling mendekati kriteria itu, itulah dia. Dan bersambut juga dengan pertimbangan-pertimbangan kami. Karena di Nasdem banyak sekali orang yang sudah mengenal Muhyimin sejak mahasiswa. Jadi kita clear sebenarnya. Kita clear. Yang lebih penting lagi kita mau move on. Yang kemarin-kemarin ini biasa saja. Namanya koalisi perubahan. Ada perubahan kok begini jadinya. Benar-benar ada perubahan di internal koalisi perubahan. Koalisi perubahan ada perubahan kok kok jadi begini. Kita juga heran. Oke. Nah tapi gini. Oke lah gak sampai satu tahun Mung Hermawi. Tapi kan beberapa bulan terakhir sudah mesra. Bahkan betul 25 Agustus ada surat dari Mas Anies untuk Mas Ahaye untuk meminang. Jadi bakal calon wakil presiden itu betul atau tidak? Sehingga Demokrat sakit hati kaget. Tiga hari pendekatannya langsung dijawab iya sama Agustus Imin. Saya tidak mau komentar itu karena saya juga baru lihat di posting. Tetapi saya 28 tahun jadi lawyer. Kalau surat itu tidak sempurna untuk jadi alat bukti. Tanggalnya saja tidak ada. Tapi oke lah. Itu nanti kita tanya ke Pak Anies. Maksud saya, maksud saya kok jadi seperti ini gitu loh. Papernya berlebihan. Sudahlah dunia juga belum kiamat. Proses ini berlangsung terus. Kami juga terus bekerja keras. Kita terus berusaha menyambung komunikasi. Terus Pak Surya bersama Pak Anies itu bertemu pimpinan-pimpinan. Bertemu ketua dionsuruh PKS. Komunikasi apa lagi yang harus kita bangun? Sudah seperti apa kita? Jangan merasa perasaan-perasaan sepianya harus kita tinggalkan. Kita harus lebih dewasa, lebih matang dalam berpolitik. Menurut saya begitu. Masih ada sisa perasaan kecewa dari Demokrat? Oke, katanya ada tujuh kali Mas Anies meminta Mas Ahaye jadi bakal cawapres. Tapi akhirnya malah berlabuh ke Gus Imin. Termasuk juga apa betul? Tidak ada komunikasi dari Nasdem ke Demokrat selama pendekatan berlangsung dengan PKB ini? Setahu saya, kalau berdasarkan penjelasan jurubicara Pak Anies, Pak Sudirman Said, beliau terus berkomunikasi secara intens. Jadi begini, Mbak. Koalisi ini kan menjamin kedolatan partai-partai sendiri-sendiri. Kami kalau mau mengambil keputusan, itu kan tidak bisa sepihak. Diskusi-diskusi, dialog, ada kadang-kadang. Dan tim delapan itu terus-menerus bertemu. Terus-menerus bertemu. Jadi ini sesuatu hal yang biasa. Nasdem pernah mengalami yang lebih menyakitkan dari ini. Kami tidak meradang, kami tidak baper. Politik ya begitu. Tapi keputusan tiga hari ini diajak diskusi atau tidak Demokratnya, Bunga Hermawi? Saya kira terlalu didramatisasi kalau keputusan tiga hari. Komunikasi dari dulu terus berlangsung. Komunikasi terus berlangsung. Begini, Mbak. Kebebasan Anies memilih wakil presiden itu tertulis nyata, harus dihormati. Jangan dipersempit, Anies harus memilih wakil presiden ini. Kalau tidak dianggap jadi pengkhianat. Itu yang logikanya tidak ada. Jangan dipersempit. Kita lihat. Kita coba record. Ketika nama seseorang muncul, selain yang dimaksud oleh kawan-kawan di sebelah sana, ada yang marah. Ada yang main di Twitter. Muncul nama Kofifang ngamuk. Muncul nama Susi marah. Muncul nama Putri Gusdur marah. Kita mau dialog. Kita inventarisir. Putra-putri terbaik bangsa. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Kita komunikasi. Dan tadi itu kan sudah dikatakan oleh Herjaki juga. Ini juga tidak ada apa-apa. Dunia belum kiamat. Kita move on lah. Terlalu banyak energi kita habis untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Keputusan sudah diambil. Kami juga mengambil keputusan itu penuh dengan pertimbangan. Berbagai pertimbangan, berbagai konsultasi. Yang akhirnya kita harus menjatuhkan pilihan. Dan Pak Surya kemarin sudah mengatakan kita akan menjadi koalisi pertama yang mendaftar di KPU. Nah, dan itu Nasdem dan PKB. Hanya Nasdem dan PKB saja. Sampai prosesnya kemarin Mas Anies meminang Gus Imin. Atau melibatkan juga Demokrat dan PKS. Terolah kalau PKS menerima, Demokrat dilibatkan tidak dalam prosesnya. Jadi, Partai Demokrat kan secara terbuka telah menyatakan di publik. Beliau menyatakan keluar. Kita hormati itu. Kalau PKS sampai tadi pagi acara di Medan. Pak Anies masih ikut. Minggu depan di Palembang bersama Nasdem. Kita ini baik-baik aja lah sebagai anak bangsa. Nggak usah berperan, berlebihan, berulang-ulang yang berbicara. Kita mau, siapa yang kita harus, siapa yang harus kita dengar? Sekjen? Atau Andi Malarangeng, atau Pak SBY ini kan muncul berulang-ulang nih. Berulang-ulang di TV, narasinya berbeda-beda. Maksud saya, biar ini menjadi pembelajaran, beginilah cara kita berkomunikasi untuk mengambil keputusan menuju yang terbaik buat bangsa. Oke. Tadi pernyataan Mungher Zaki itu 1 September 2023 di program Duara. Baru hari Jumat kemarin. Artinya masih geres tuh setelah adanya pengumuman dari Nasdem dan PKB. Kalau hubungannya... Ya jadi saya tidak tahu kok bisa sampai 7 kali diminta. Kan itu harus ada persetujuan partai-partai. Jadi Pak Anies yang mengumumkan, harus dengan persetujuan partai-partai. Kita nggak pernah, nggak pernah tuh. Jangan kan 7 kali, 6 kali juga kita nggak pernah. Kok tiba-tiba jadi begini? Untung 7 kali, kalau dibilang 70 kali, bagaimana cara memperidikasinya? Nah pasca ini sudah komunikasi dengan demokrat atau tidak, Bung Hermawi? Kita tidak demokrat. Kita tidak komunikasi lagi karena demokrat di publik telah mengantarkan keluar dari koalisi. Nah kita mau bagaimana cara berkomunikasi? Ya mungkin nanti pelan-pelan, tapi secara personal kita terus baik kok dengan kawan-kawan demokrat. Pelan-pelan ketika tensi mulai turun, kita nanti bicara lagi. Oke, kalau Bung Hermawi lihatnya seperti apa? Ini komunikasinya belum ada sampai sekarang dengan demokrat. Kalau demokrat merasa meradang karena tidak dilibatkan dalam proses meminang Gus Imin. Jadi partnernya Mas Anies Baswedan. Kalau istilahnya demokrat kok nggak ada kulu nuun? Nah kalau Bung Nyarwi lihat apa ya, tensi yang tinggi ini di koalisi perubahan yang sekarang ditinggalkan demokrat, ini apa sih yang jadi sebab? Iya, ini kan karena terjadi perubahan yang sangat cepat sekali dalam koalisi perubahan. Jadi tidak membuat anggota koalisi perubahan sendiri seperti demokrat tidak siap, tiba-tiba kaget gitu ya. Kalau paradoksnya anggota koalisi perubahan tapi kaget dengan perubahan sendiri dalam koalisinya ya. Ini juga terjadi. Tapi begini Friska ya, saya kira ini juga berangkat dari multi persepsi atas pihagam. Tadi Bung Hermawi mencontohkan ya, sebenarnya siapa sih yang punya otoritas atau dikasih kewenangan menentukan cawapres misalnya begitu. Di koalisi itu disebutkan Anies misalnya begitu ya sebagai sosial kewenangan. Tapi kan di mata mungkin yang didengar oleh kubu yang lain sekutunya demokrat, itu kan yang punya inisiatif Pak Surya gitu ya. Nah itu yang kemudian muncul kontroversi, apa namanya, interpretasi. Ini saya sebagai orang komunikasi ya, mencoba melihat dulu. Nah dari sini yang kemudian pada akhirnya dari awal mungkin di pihagam itu yang secara tidak detail. Sebenarnya otoritas itu harus seperti apa, ketua umum itu sendiri masing-masing gitu. Orang yang punya otoritas di partai, kan ada majelis tinggi kalau demokrat bukan ketua umum ya. Kalau masyarakat itu ketua umum di BKS, majelis suruh misalnya begitu. Nah itu otoritasnya kayak apa? Nah itu kan bahasanya dikonsultasikan ya, tetapi tetap saja ini yang memunculkan multiinterpretasi. Tapi apapun itu ya Friska ya, saya kira dinamika seperti ini sangat wajar sekali gitu. Kenapa? Kita harus paham ya, blok koalisi manapun tidak ada yang mau kalah kan. Pasti kita akan berpikir untuk bagaimana mencari peluang yang memungkinkan, kan gitu. Nah ini juga terjadi kenapa? Di Indonesia jelas kita dikunci oleh presidential threshold. Maksa mau tidak mau ya, partai-partai itu bekerja sama atau koalisi itu satu. Terus yang kedua, kita ini belum ada tradisi namanya pre-premonary election. Jadi pemilu, pemilihan capres-capres di dalam blok itu sendiri. Ini kan menjadikan masing-masing koalisi maupun masing-masing capresnya, itu mau tidak mau gitu, itu harus mencari, menyisir siapa potensial menjadi capresnya di pasar masing-masing. Nah saya kira begini, apa yang dilakukan oleh Nasdem itu juga mixen ya. Alasannya gimana kira-kira? Bisa dilihat. Dari berbagai data survei nasional lembaga credible, saya lihat juga termasuk Lidpang Kompas beberapa saat lalu, itu kan tingkat elektabilitas Anies Mas Wedan tertinggal jauh tuh, hanya 6-6 persen. Itu juga bisa menjadi alasan ya, bahwa Nasdem dan kubunya blok yang mengusung Mas Anies itu tidak mau ketinggalan jauh-jauh lah kira-kira gitu. Jadi elektabilitas itu jadi salah satu pertimbangan juga ya. Ngomong-ngomong ke sana, Bung Nyarwi, izin saya potong dulu. Nah elektabilitas jadi pertimbangan. Sekarang dengan adanya pasangan Anies Muhaimin, karena baru pasangan ini saja ya, yang lengkap baca wapresnya, seperti apa battlegroundnya di Pulau Jawa khususnya? Apalagi yang diharapkan kan kalau kita baca, Gus Imin ini untuk meraih suara di Jawa Timur. Betul ya, Bung Nyarwi, yang selama ini masih didominasi oleh Ganjar Pranowo sejauh ini. Nah bagaimana kalau Bung Nyarwi membaca ini? Ya, pelajaran dari beberapa Pilpres sebelumnya, dan juga Pilkada-Pilkada, itu kan kita juga mendapatkan gambaran ya, bahwa untuk misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, itu dua provinsi yang cukup kompetensinya sangat keras. Keras dalam artian kompetitif ya, bukan berarti keras persaingan fisik, tapi kompetitif. Ketat sekali gitu ya suara ini di situ. Nah, di situ. Nah, dan juga pelajaran juga kita lihat di pemilu-pemilu sebelumnya ya, banyak, Capres-Capres itu sulit menang secara nasional, kalau tidak bisa mendapatkan suara dominan, bahkan tidak bisa menang total, atau di atas ratar atau 50 persen ya, di dua provinsi itu. Nah, maka saya lihat ini masing-masing Capres-Capres juga berpikir gitu ya, peluang dia untuk berkuat basis di sana. Itu saya kira tidak hanya di kubunya Pak Anies itu, di kubunya Mas Ganjar, di kubunya Pak Prabowo, saya pikir itu juga pernah ada muncul diskusi-diskusi itu. Apalagi, ini apalagi ya Friska, itu di kubunya Mas Anies tuh. Kita tahu di beberapa data survei nasional, dan kita kalau mau breakdown juga di provinsi-provinsi, saya kira elektabilitas Mas Anies itu sangat rendah itu, kalau di Jawa Tengah misalnya. Termasuk Jawa Timur juga tidak terlalu tinggi gitu. Memang betul, saya lihat ya, Cak Imin ini atau Semua Imin ini, tingkat elektabilitasnya secara nasional gitu ya, itu masih rendah sebagai Capres. Juga di dua provinsi itu pun, itu kalau juga mungkin teman-teman yang menyelenggarakan survei, secara proporsional, secara representatif di sana, itu juga tidak terlalu tinggi. Feeling saya tidak sampai sekitar 15, mungkin 10, 11, 12-an persen. Jawa Timur lebih tinggi tentunya, dibandingkan Jawa Pres yang lain. Tetapi, di sana itu kan basis pendukung NU yang sangat besar, dan irisan-irisan PKB, keberadaan Gus Muhaimin sebagai orang atau tokoh yang punya background sebagai dengan para pendiri NU, misalnya begitu punya keterkaitan. Nah, itu yang saya kira menjadi harapan bagi Nasdem, gitu ya, dan teman-temannya kalau nanti berkoalisi. Karena kan paling tidak kita tahu ya, elektabilitas Mas Anies itu masih jauh memang, apa namanya, Rizka ya. Tapi saya lihat ini kan, kubunya Nasdem ini sedang merajut harapan nih, Bunga Kuih dan kawan-kawan nih. Ya, paling nggak pertama tertinggalnya jauh-jauh gitu ya. Sejujurnya bisa naik, gitu kan, gitu. Jadi, ini yang kemudian akhirnya, apa, komposisi-komposisi yang ada di bloknya itu, ya, terjadi perubahan ketika mengandeng PKB. Nah, ini juga konsekuensi politiknya ada, memunculkan kekecewaan di blok yang lain, khususnya di kebu yang lain, yaitu Partai Demokrat. Tapi, ini juga masih dalam batas kewajaran juga menurut saya. Kenapa? Karena juga itu bisa di, apa, bisa dikomunikasikan sebenarnya ketika balik lagi ke kesepakatan. Malah saya berpikirnya begini, ada baiknya sebenarnya, Partai yang seperti Demokrat itu kan Partai Besar di masa, apa namanya, 9, 2014 juga, ya, ketika, ada keberanian mestinya untuk mengusung di blok koalisi dari awal, ya, di pasaran Capres, Capres gitu ya. Dan, kita lihat dari Nasdem, Nasdem aja Partai Menengah punya keberanian untuk itu, ya. Nah, kenapa? Sepret juga tidak punya, gitu kan, gitu. Saya kira daripada menjadi follower, lebih bagus juga berani mengambil sebagai leader. Artinya, juga peluang-peluang yang bisa dipertimbangkan ke depannya. bicara membaca peluang ini, gimana, Bung Hermawi, kan sekarang sudah ada pasangannya untuk gaspol, merajut harapan, kalau bahasanya Bung Nyarwi ini, setelah dideklarasikan pasangan Anies dan Gus Imin? Ya, jadi kalau dilihat peta-peta politik Nasdem, Nasdem itu mendapat kursi di luar Jawa lebih banyak. Nasdem mendapat kursi di semua provinsi yang baru, yang kursinya cuma 3-4. Dari Bangka Belitung sampai Paku Barat itu ada kursi Nasdem. Memang kita banyak lemahnya di Jawa, khususnya Jawa Timur itu kursi kita 9, Jawa Tengah 5. Kita berharap di situ kan basisnya, bukan cuma basis NU, basis PKB juga. Kita berharap teman-teman PKB bisa gaspol di sana, dan kita bisa meraih kemenangan. Saya kira itu. Baik, dan nanti ke depannya seperti apa? Peta persaingan ini akan semakin menarik di SIMAK, apalagi setelah adanya pasangan Mas Anies Baswedan dan Gus Imin, yang sudah mendeklarasikan diri kemarin. Terima kasih atas waktunya, Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Dan Pengelamat Komunikasi Politik UGM, Nyarwi Ahmad. Terima kasih Bung Hermawi. Terima kasih Mas Anies. Terima kasih.